Apabila undang-undang yang baru diundangkan, pasal-pasal yang lama tidak berlaku, tunjangan profesi bisa dibayarkan. Tidak mungkin membayarkan tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan apabila tidak memiliki cantelan hukum. Jika seperti itu maka bisa dipastikan 2024 tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan benar-benar akan hilang. Sebetulnya isu tunjangan profesi merupakan trigger. Dia puncak gunung es yang menggambarkan betapa rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional sangat rapuh. Jadi kalau ditanya pasal-perpasal, ayat-perayat, PGRI punya kajiannya. Nah karena itu izinkan saya memaparkan mengenai materi bagaimana sikap PGRI terkait tunjangan profesi termasuk alasan mengapa tunjangan profesi harus kita pertahankan. Nah mohon izin karena mewakili PGRI tentu sikap saya adalah sikap PGRI. Nah dan saya akan sampaikan pokok-pokok pikiran ya tentu nanti agar bisa dipahami oleh semua. Yang jelas tunjangan profesi adalah pelemahan atas profesi guru dan perecehan terhadap harkat martabat guru. Nah Bapak Ibu ini peta kekuatan PGRI. Intinya apa? PGRI punya pengalaman sejarah berjuang secara konstitusional. Kita pernah memperakarsai lahirnya undang-undang guru dan dosen. Kita juga ikut terlibat dalam undang-undang sis diknas. Tahun 2008 kita ikut bugatan MK ketika uji materi undang-undang 16 tahun 2008 tentang 20% anggaran pendidikan. Jadi PGRI punya pengalaman. Termasuk ketika nanti rancangan undang-undang ini disahkan perjuangan tidak akan pernah berhenti. Karena kita akan mengajukan bugatan secara hukum melalui mahkamah konstitusi. Dan pengalaman sejarah ini merupakan bekal bagi kami di PGRI untuk berjuang secara konstitusional. Nah mengapa rancangan undang sis diknas perlu diperbaiki? Tentu tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Marzuki. Ada substansi yang tidak termuat dalam omnibus law yang mengatur 30 undang-undangan. Undang-undang 20, undang-undang 14, dan juga undang-undang 12. Bahkan sebetulnya ada 23 undang-undang berkaitan dengan pendidikan yang tidak masuk di dalamnya. Selama ini kita fokus dengan kalimat, dengan frase omnibus law. Dan kita seringkali lupa bahwasannya omnibus law belum memiliki role model yang baik. Mengapa belum memiliki role model yang baik? Undang-undang cipta kerja nomor 11 itu menimbulkan gejolak. Termasuk ketika teman-teman ikut berjuang mengeluarkan pasal, klaster pendidikan dalam rancangan undang-undang cipta kerja atau omnibus law. Sampai kemudian mahkamah konstitusi memberikan keputusan bahwasannya undang-undang cipta kerja yang bersifat omnibus law inkonstisionil bersarat. Sampai ada perbaikan menuju ke 2023. Kalau sampai 2023 tidak ada perbaikan, maka undang-undang yang lama dinyatakan berlaku dan undang-undang cipta kerja dinyatakan tidak berlaku sama sekali. Kita belum memiliki role model dan menjadi sebuah kelingci percobaan ketika hal yang belum ada role modelnya, belum ada contohnya, belum ada rujukan yang baik, tiba-tiba diterapkan untuk dunia pendidikan. Lalu kemudian rancangan undang-undang cipta kerja ini memang masih menyisakan polemik. Hal itu dibuktikan oleh banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Dari teman-teman NU, Muhammadiyah, P2G, PGRI, dan berbagai organisasi lain. Mengapa? Karena tergesa-gesa, diam-diam, tidak transparan, minim keterlibatan ahli, dan juga partisipasi publik. Peta jalan pendidikan yang harusnya menjadi prasarat luput dikerjakan ataupun ditutaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek. Dan karena itu maka pembuatan pokja nasional, tim gabungan, dari berbagai unsur organisasi maupun kepakaran, itu harus menjadi garda terdepan dalam perbaikan yang memang berdasarkan hasil legislasi, dia tidak menjadi prolegnas prioritas tahun 2022. Nah, namun di 2023 saya pikir ruang untuk dialog, untuk kita berdialektika kembali terbuka lebar. Dan puncaknya adalah hilangnya ayat tunjangan profesi. Dan untuk diketahui, sebetulnya ini bukan hanya guru yang dirugikan. Kalau kita bicara frase utuhnya adalah tunjangan dalam konteks, tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, dan tunjangan keoromatan bagi profesor ataupun guru besar. Jadi yang dirugikan adalah guru dan dosen, sebetulnya termasuk kawan-kawan kita yang mengajar di daerah terpencil. Nah, ini yang menarik mengenai statement dari beberapa petinggi kita bahwasannya tunjangan profesi harus hilang. Repotnya persoalan ini menimbulkan beda tafsir antara PGRI, bahkan organisasi profesi yang lain dengan pemerintah. Dan itu dikutip langsung oleh kompas dengan judul ada beda pandangan soal tunjangan profesi guru. Ada yang pro pemerintah, ada juga yang anti kepada pemerintah. Dalam hasil penelitian World Bank Group, Double for Nothing, memang ini menjadi sebuah acuan yang melandasi bahwasannya tunjangan profesi perlu dibatasi. Namun jika kita membaca hasil penelitian ini secara utuh, kita akan menemukan pandangan secara komprehensif. Apa pandangannya? Memang di dalam penelitian ini dikatakan bahwasannya tunjangan profesi atau gaji ganda atau penghasilan dobel itu tidak berbanding lurus dengan mutu hasil belajar. Itu memang dituliskan. Namun ada berbagai hasil kesimpulan yang sebetulnya baik. Tunjangan profesi itu baik. Dalam konteks apa? Yang pertama, tunjangan profesi mampu meningkatkan motivasi guru dalam mengajar. Yang kedua, tunjangan profesi mampu menghadirkan kebanggaan bagi guru untuk menjalankan sebuah profesinya. Dan yang ketiga, tunjangan profesi membuat guru bisa lebih fokus mengajar tidak perlu nyambi. Jadi tukang ojek, jadi guru bimbel, jadi guru les. Nah, dan dikatakan juga di dalam penelitian ini sesungguhnya tunjangan profesi terlepas dari kekurangan belum mampu meningkatkan hasil belajar itu merupakan sebuah lompatan, merupakan sebuah transformasi kebijakan pendidikan yang memang berhasil dibuat oleh pemerintah Indonesia. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi sebuah kesimpulan umum, sebuah pokok-pokok pikiran, tunjangan profesi bukan hanya berpengaruh terhadap hasil belajar, tapi juga berpengaruh terhadap keprofesian guru itu sendiri, harkat martabat guru terangkat oleh adai tunjangan profesi. Banyak orang lupa ketika hasil belajar kita menurun, ketika kualitas pendidikan kita rendah, seolah-olah hanya menjadi salahnya guru, hanya menjadi salahnya dosen. Padahal ada banyak variable yang bisa kita diskusikan mengapa kualitas pendidikan rendah. Misalkan konteks politik, dalam setiap pergantian kekuasaan terjadi pergantian kurikulum. Bagaimana mungkin bisa mengukur hasil belajar kualitas pendidikan secara utuh sedangkan kurikulum selalu berganti. Lalu apakah mungkin mempersalahkan guru, sedangkan guru adalah produk dari LPTK? Apakah LPTK sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah? Apakah sudah dilakukan proses transformasi? Dan sebagainya. Sehingga sebetulnya hasil penelitian dari World Bank itu tidak dibaca utuh oleh para pejabat kita, tapi hanya dikutip sebagian mana yang menghemat APBN dan itu merugikan guru dikutip. Tapi mana yang baik bagi dunia pendidikan diabaikan. Jadi ini sebetulnya merupakan miskonsepsi dalam mengambil sebuah kutipan dari sebuah penelitian. Bapak-Ibu sekalian, historia ripite melawan lupa. Peristiwa penghilangan TPG dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hanya mengkonfirmasi niat pemerintah untuk menghilangkan tunjangan profesi. Tahun 2015, Kemendikbud sudah pernah mengajukan melalui rapat dengan Komisi 10 DPR mengenai rencana penghapusan TPG, tapi ditolak. Lalu 2017, tadi ada penelitian double for nothing yang kemudian dikutip oleh Sri Mulyani, 2018, dianggap menjadi beban APBN, tunjangan profesi, dan belum menyasar peningkatan mutu pendidikan. Pak Toto, selaku Kepala Kabalitbang, sekarang menjadi Kepala Badan Standar juga sama ketika 2021 mewacanakan TPG tunjangan profesi hanya diberikan kepada sebagian guru yang berprestasi. Dan yang menarik sebuah fakta, tunjangan profesi sudah hilang sejak 2019 bagi kawan-kawan kita, guru Satuan Pendidikan Kerjasama. Yang mana dalam kurikulum Satuan Pendidikan Kerjasama itu ada guru PPKN, ada guru Bahasa Indonesia, dan juga ada guru agama yang menggunakan kurikulum nasional. Undang-undang mampu dikalahkan oleh Perdirjen GTK dan juga Persesjen Kemendikbud. Sehingga sebetulnya penghilangan tunjangan profesi nyata adanya dan itu sudah dirancang sejak 2015, bahkan jauh sebelumnya. Bapak-Ibu sekalian, di mana pusat polemik itu terjadi? Nah, kami membandingkan berbagai regulasi dalam konteks rancangan undang-undang versi bulan April, rancangan undang-undang versi bulan Agustus, dan juga undang-undang guru dan dosen. Kesimpulannya adalah mengenai kesejahteraan guru, baik itu dalam versi bulan April, baik itu dalam versi bulan Agustus, mengalami kemunduran dibandingkan dengan undang-undang guru dan dosen. Pasal 127 versi bulan April memang masih memuat frase tunjangan, tapi bukan tunjangan ataupun penghasilan di atas minimum, melainkan pengupahan, tunjangan, dan juga kesejahteraan sosial. Dia tidak disebut di atas minimum. Di versi bulan Agustus yang itu termuat dalam pasal 105, frase tunjangan hilang sama sekali. Hanya disebut guru berak mendapatkan pengupahan dan jaminan kesejahteraan sosial atau jaminan kesejahteraan sosial. Dan di dalam undang-undang guru dan dosen, kalau bicara guru pasal 14-20, lalu dosen pasal 51-60, itu sebetulnya frasenya lebih tinggi standarnya. Yang pertama, kalau bicara undang-undang guru dan dosen, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas minimum, disebut di atas minimum. Apa penghasilan di atas minimum? Meliputi gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan juga masalah tambahan. Masalah tambahan itu meliputi beasiswa bagi anak guru, beasiswa bagi guru, kemudian tunjangan rumah, dan sebagainya. Selain daripada jaminan kesejahteraan sosial, yang mana berdasarkan ketentuan undang-undang, harusnya kemasalahan itu diturunkan dalam PP, namun tidak diturunkan sama sekali. Sehingga sebetulnya pemerintah yang gagal menerapkan undang-undang itu sendiri. Nah, ini Bapak-Ibu yang tadi saya sampaikan di dalam pasal 14, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, dan jaminan kesejahteraan sosial di atas kebutuhan hidup minimum. Jadi memang standarnya tinggi. Mengapa tinggi? Karena guru adalah profesi. Dia memiliki keahlian spesifik. Dan itu memang merupakan amanat undang-undang. Pemerintah lupa kalau undang-undang guru dan dosen belum dicabut. Nah, sehingga mereka seolah-olah mengabaikan konstitusi yang masih berlaku. Bukankah produk hukum dikatakan legal jika itu sudah ditetapkan? Sedangkan jika belum ditetapkan, dia masih berlaku. Nah, itulah yang pemerintah seperti gagal memahami kedudukan dari perundang-undangan. Nah, lalu ini tadi dalam pasal 15 undang-undang guru dan dosen yang tadi saya sudah ungkapkan, gaji pokok, ada tunjangan, dan juga masalah tambahan. Berdasarkan apa diberikan? Berdasarkan penghargaan atas dasar prestasi. Jadi, sepakat dengan Profesor Marjukiali. Bukan hanya soal kesejahteraan, tapi penghargaan atas dasar prestasi. Dan pada akhirnya, semua itu harus diturunkan dalam bentuk PP. Namun, ini tidak pernah terjadi sampai hari ini. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian dalam pasal 19, masalah tambahan yang harus diturun dalam bentuk PP. Kemudian dosen pasal 51 sampai 60. Sama, frase dosen dan guru sama karena merupakan pengulangan. Jadi, kalau guru berhak mendapatkan di atas minimum, kesejahteraan sosial, tunjangan, masalah tambahan, dosen juga dapatnya sama. Seperti itu. Nah, ini Bapak-Ibu ketika versi bulan April hanya disebut memperoleh gaji atau upah. Dia tidak ada kalimat di atas minimum. Berarti kan ini sama saja seperti menurunkan standar kesejahteraan guru. Dari di atas minimum, kemudian tidak dideskripsikan. Hanya dikatakan memperoleh gaji atau upah. Masih disebut tunjangan. Lalu jaminan sosial. Nah, kemudian ini terjemahkan dalam pasal 127, ayat 1 sampai 10. Ironisnya, sudah terjadi kemunduran kesejahteraan karena tidak disebut di atas minimum. Dalam versi bulan Agustus, pasal 105, frase tunjangan hilang sama sekali. Hanya disebut memperoleh penghasilan pengupaan dan jaminan sosial setelah ketentuan perundang-undangan. Undang-undang yang mana? Bagi guru swasta dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Guru dosen swasta ketenaga kerjaan. Bagi guru dan dosen ASN, PNS, dan P3K diatur menurut undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah, ini sebenarnya menimbulkan polemik. Nah, ini hilang sama sekali ayat 2-10 dalam versi bulan Agustus. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Mengapa PGRI berjuang? Dan mengapa berbeda pandangan dengan pemerintah yang menyatakan tunjangan profesi masih ada? Dalam keyakinan PGRI, tunjangan profesi benar-benar hilang dan dibunuh pelan-pelan. Nah, kami akan jelaskan dalam forum ini. Pada pasal 105, sudah jelas ya, terjadi penurunan kesejahteraan. Dari di atas minimum, dari jaminan sosial, dari masalah tambahan, hanya menjadi penghasilan pengupahan dan jaminan sosial. Nah, kemudian kita berkesimpulan. Hal ini sama saja dengan menyamakan profesi guru dengan buruh. Dengan buruh, maksud saya. Guru dilemahkan profesinya, dilecehkan markabat dan harkatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian menjadi legitimasi Kemendikbud dalam melihat bahwasannya tunjangan profesi masih ada. Untuk diketahui, pasal 145 yang seringkali dikutip oleh Menteri oleh Kepala Badan Standar, itu ada di dalam ketentuan perkealihan. Yang namanya ketentuan peralihan, pasal-pasal ini dibuat, dirujuk, hanya untuk masa transisi. Transisi dari mana? Dari undang-undang yang lama, menuju undang-undang yang baru. Dan ketentuan peralihan tidak bisa diturunkan ke dalam peraturan pemerintah. Apalagi tidak ada catatan bahwasannya aturan lebih lanjut diatur dalam PP. Sehingga sebetulnya pemerintah menjanjikan tunjangan akan diatur dalam PP saya pikir tidak mendasar sama sekali. Nah, dalam pasal 145 disitu dikatakan ayat 1. Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima sepanjang masih muni persaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, disitu ada kata kunci. Masih menerima sebelum undang-undang ini diundangkan, kemudian tetap menerima sepanjang memenuhi persaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang mana pasal 145 ayat 1 ini terjawab dalam pasal 147. Dalam 147 dikatakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Artinya apa? Bisa jadi jaminan TPG masih ada yang ini menjadi klaim legitimasi kemendikbud namun dibunuh pelan-pelan. Mengapa dibunuh pelan-pelan? Karena dia terbatas paling lama dua tahun sejak rancangan undang-undang diundangkan. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin apabila undang-undang yang baru diundangkan pasal-pasal yang lama tidak berlaku tunjangan profesi bisa dibayarkan. Tidak mungkin membayarkan tunjangan profesi tunjangan khusus tunjangan kehormatan apabila tidak memiliki cantelan hukum. Jika seperti itu maka bisa dipastikan 2024 tunjangan profesi tunjangan khusus tunjangan kehormatan benar-benar akan hilang. Jadi 145 sebetulnya sudah dibanta oleh 147. Dan ini semakin nyata karena pada 149 di sana dikatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku undang-undang 20 undang-undang 14 undang-undang 12 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan bisa dibayangkan apabila undang-undang guru dan dosen dihapus dicabut maka keprofesian kita tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Apalagi di dalam rancangan undang-undang sistik nasi yang baru poin-poin mengenai guru hak dan kewajiban profesionalitas itu tidak diatur secara rigid dan komprehensif. Ini merupakan ancaman bagi profesi guru itu sendiri. Nah ini yang menjadi landasan perjuangan kami. Kemudian mengapa tunjangan profesi tunjangan khusus tunjangan kehormatan harus dipertahankan ini beberapa pandangan kami. Yang pertama guru dan dosen adalah profesi. Tahun 2004 SBY mencanakan guru sebagai profesi. Satu tahun setelahnya lahir undang-undang guru dan dosen. Harusnya ini bisa menjadi pelajaran sejarah bagi Mendik Putri Stek. Mengapa sudah ada undang-undang sistik nas tapi masih perlu ada undang-undang guru dan dosen. 2003 kemudian 2005 ada lagi undang-undang guru dan dosen. Mengapa? Karena guru dan dosen merupakan leg spesialis derogat legi generali. Undang-undang guru dan dosen yang bersifat khusus itu keberlanjutan berkaitan dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang bersifat umum leg spesialis derogat legi generali. Nah dan yang menarik tunjangan profesi tunjangan khusus tunjangan kehormatan itu bukan hanya soal kesejahteraan itu diberikan atas dasar pengabdian dan prestasi. Misal bagaimana mungkin seorang profesor yang mengabdi lama seorang guru yang ikut dalam portofolio PLPG PPG kemudian tidak diakui kompetensinya. Nah artinya apa? Ada ukuran prestasi di sana ada ukuran pengabdian lalu teman-teman kita di daerah terpencil jadi pemerintah sangat naif apabila mengatakan tunjangan hanya bersifat kesejahteraan tidak seperti itu landasannya adalah pengabdian dan juga prestasi dan harus diingat tunjangan-tunjangan ini tidak bersifat otomatis melainkan ada ketentuannya misalkan bagi guru tunjangan profesi bisa cair kalau 24 jam mengajar lalu bagi swasta merupakan guru tetap yayasan bagi dosen sekian SKS bagi guru besar juga sama nah jadi alangkah naif ketika pemerintah justru malah membuka keran tunjangan profesi dihilangkan lalu memberikan kesejahteraan bagi semua justru itu malah melanggar prinsip pengabdian dan prestasi karena dibuka umum gitu loh dan itu gak perlu undang-undang sistiknas sekarang saja pemerintah kalau memomen sejahteraan guru mengapa harus menunggu undang-undang sistiknas disahkan sedangkan undang-undang sistiknas kita sepakat tentu bagi sebagian orang kita bisa berdebat undang-undang sistiknas sebetulnya kalau secara jeli kita baca itu hanya merupakan legitimasi dari berbagai kebijakan kemendikut yang sedang berjalan misal bagaimana tujuan pendidikan nasional direduksi hanya menjadi profil pelajar Pancasila nah ini saya pikir merupakan hal yang sangat prinsifil dan betul-betul mencoreng muka kita semua apalagi guru dan dosen sebagai sebuah profesi nah lalu mengenai tunjangan profesi guru dan dosen dia tidak bersifat otomatis dia tidak melekat rangkaian dan persyaratan mendapatkannya perlu berjuang bahkan setelah dapat sertifikat pendidik juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan itu merupakan tanda profesionalisme dan pencairan tunjangan profesi tunjangan khusus bagi guru daerah terpencil lalu tunjangan kehormatan itu juga seringkali telat kok banyak teman-teman yang mengajar di daerah terpencil dia tidak masuk kategori daerah terpencil karena syarat-syaratnya berbeda dengan yang dibuat ketentuannya oleh Kemendagri ataupun oleh Kementerian Desa nah ini merupakan problematika-problematik yang terjadi nah kemudian undang-undang guru dan dosen pasal 82 karena yang menjadi alasan Kemendikput adalah ada antrian 1,6 juta guru dalam jabatan yang belum ikut sertifikasi ini juga sebetulnya pemerintah melanggar undang-undang mengapa pasal 82 undang-undang guru dan dosen jelas mengamanatkan pemerintah harus menyelesaikan seluruh guru dalam jabatan yang belum tersertifikasi paling lambat 10 tahun sejak undang-undang guru dan dosen disahkan artinya apa tahun 2015 seharusnya semua guru dalam jabatan sudah tersertifikasi faktanya sampai 2022 masih ada 1,6 juta guru dalam jabatan belum tersertifikasi apakah salah guru apakah salah dosen apakah salah LPTK tentu salah pemerintah karena itu solusinya adalah 1,6 juta guru bukan diputihkan apalagi dihilangkan tunjuan profesinya melainkan ciptakan keadilan apa keadilannya tuntaskan PPG dalam jabatan bagi 1,6 juta guru melalui apa melalui political will pengalokasian anggaran penambahan kuota dan juga penyederhanan tapat administrasi dan kalau perlu gunakan portfolio lewat penilaian kinerja lewat penilaian dari pimpinan sekolah pengawas sekolah dan juga dari berbagai macam kalangan independen termasuk melibatkan organisasi profesi kemudian ada pandangan dari Kemendikbud bahwasannya tunjuan profesi 1 bulan gaji tidak dibenarkan karena dalam undang-undang tidak boleh menyebut kuantiti nah ini juga kami bantah faktanya kuantiti disebut dalam undang-undang 1945 pasal 31 ayat 4 mengenai 20% anggaran dan juga pasal 49 ayat 1 undang-undang sistiknas mengenai 20% anggaran jadi sebetulnya 1 bulan gaji ini merupakan hal yang wajar hanya nah ini memang perlu menjadi catatan bersama tantangannya adalah bagi guru swasta selama ini ada gap jadi tunjangan profesi yang diperoleh guru negeri dan guru swasta itu memang berbeda jauh kalau guru negeri kan sesuai dengan pangkat golongannya ya dia bisa 2, sekian sampai 4, sekian tapi kalau guru swasta dia mentok di 1,5 nah hal ini solusinya tentu pemerintah harus membuka in passing secara berkelanjutan sehingga guru-guru swasta juga per 2 tahun bisa naik sesuai dengan naiknya jabatan fungsional ke pangkatan bagi guru-guru ASN sehingga nanti gap antara swasta dan negeri tidak terlalu jauh kalau untuk swasta ataupun dosen swasta melalui in passing nah ini persoalan profesinya yang kemudian bisa kita bahas apakah menjadi solusi ketika upah guru terutama guru dan dosen swasta diserahkan kepada undang-undang ASN itu tidak menjadi solusi mengapa? karena undang-undang ASN juga memiliki kelemahan dia tidak melihat karakteristik jabatan fungsional guru dia tidak melihat leg spesialis profesi guru dan dia tidak melihat tata kelola pendidikan yang itu unik untuk menengah atas dan kejuruan ada pada pemerintah pusat untuk pendidikan dasar PAUD kemudian SD, SMP ada di pemerintah daerah undang-undang ASN tidak cukup mensejahterakan guru secara profesi lalu bagi guru swasta bagi dosen swasta diatur dalam undang-undang tenaga kerja undang-undang cipta kerja PP33 tentang pengupahan ini juga menurunkan derajat guru dan dosen menghilangkan keprofesian guru dan dosen karena menyamakan mereka dengan guru serta tidak melihat kondisi yayasan pengelola lembaga pendidikan yang karakteristiknya juga beragam dari sisi keuangan dana BOS yang dijanjikan apakah tepat menjadi solusi kejahatan guru tidak menjadi solusi karena dana BOS peruntukannya adalah bagi peningkatan mutu sekolah basisnya adalah siswa bukan guru nah bayangkan berapa miliar atau berapa triliun dana BOS yang digunakan untuk membayar gaji guru yang bukan peruntukannya nah ini juga merupakan sebuah pandangan-pandangan yang keliru dan justru malah akan membebankan APBN itu sendiri jadi memang kajian untuk kesejahteraan guru sepertinya pemerintah perlu belajar dari PGRI perlu belajar dari perguruan tinggi swasta ya asosiasi dari forum rektor dan juga berbagai organisasi profesi yang sudah lama mengatur tata kolah tentang guru dan dosen selamat menikmati selamat menikmati